Blue Mountain Eh, udah liat nih kemarin mobil itu Buat banget Apa? Ini lebih bagus dari Blue Mountain menurut saya Tidak ada kopi yang bikin orang gila-gila Pak Banyak, kopi yang tiap-tiin Tidak gila-gila Pak Jadi jangan gila Pas mulai sih Mana kita di video ini Dari si Selfing udah ada Udah 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 liat mobil kekuatan Halo Halo Saya Abdo Pak Abda ,' Ya Oh COVID-19 Ngomong rely Ini Ini ya Kemperturunan data Ayo Mas ini, sekarang saya abdu Ini mumpung belum pilek jadi kursi bebas Gcticamente belum pemilihan presiden depan aja itu masih kita juga kartu nama enggak tapi kita selamat kita diterima lagi silahkan pak selamat duduk selamat datang di taipei bagi ibu bapak yang baru pertama kali ke taipei tentu saja selamat datang di taipei sekarang ini musimnya lagi musim panas di lumayan agak bukan lumayan lagi pengap biasanya kalau misalnya di perakhiran cuaca itu biasanya 32 derajat sampai bagi barat yang satu lagi berkena ke briket itu ya nickel enggak ya nickel belum briket saya pikir ada tapi enggak begitu besar pak briket ini lebih banyak ke Asia Timur seperti Korea, Jepang, sawit sawit ada kita pak tapi dalam bentuk crude pump oil nya saya pikir begitu untuk kebutuhan sama ini ya part elektronik ya part elektronik dan otomotif dan elektronik partnya partnya export Indonesia export Indonesia export Indonesia export Indonesia apanya? 3 besar ya 3 besar ya semua high end level semuanya kenapa? high end level semuanya banyak lancar tuh elektronik paling besar tuh elektronik elektronik barang jadi elektronik terus semua lagi mesin-mesin mesin-mesin jadi memang disini tempat memprosesnya gak hanya ada sekitar walaupun sekitar tapi luas tapi tetap kita sungguh karena major tunjuan mereka tuh ke dunia kalau EV gimana? elektronik vehicle bukan elektrik kita ini masih berusaha beberapa bukan beberapa kali ya kita sedang gencar-gencarnya untuk menggaik Foxcon sekarang ini on high di G20 kemarin tuh kan salah satu bus yang dipakai dan dipakai di G20 kan base produksinya on high atau Foxcon yang elektronik bus nah kayaknya dari situ bukan kayaknya sebelum itu bahkan kita juga pernah beberapa kali ketemu dengan direksi dari Foxcon bahkan satu minggu yang lalu saya juga kembali bertemu dengan direksi Foxcon untuk untuk semakin apa ya apalagi nih gitu ya kan yang kok gak masuk-masuk gitu mereka minta awasan tersendiri kita sudah sediakan di Batang mereka minta apa insentif apa saja diberikan kita sudah jelaskan semuanya namun memang harus diakui berbicara kalau kita kan paling insentif yang kita berikan aja gak seperti India India itu bahkan mereka mensubsidi itu sampai dengan 10 juta US dollar jadi subsidi terang-terangan gitu kita kita belum sampai se-level itulah karena pertimbangan satu dan lain-lain masih kita berbicara insentif-insentif pajak kemudian dan segala macam Voxcon ini yang kita kenal itu adalah pembuat produk tapi 5 tahun terakhir ini Pak mereka sudah merampah ke pembuatan mobil elektrik Pak di elektronik vehicle kalau Bapak ikut di G20 kemarin itu ada bis itu Pak belum produksi masal ya belum produksi masal termasuk juga mobil elektroniknya juga belum produksi masal mereka kan sedang mencari dimana tempat memproduksinya nih karena banyak itu pengusaha pengusaha investor investor Taiwan yang berkumpul di Guangzhou mereka punya kawasan khusus karena di mainland China sekarang ini kan sedang terjadi mempertanyakan efektivitas dan efisiensi juga tenaga kerja di China sekarang ini secara pasti menangkap naik labor nah mereka ini sedang mencari daerah-daerah termasuk Indonesia untuk relokasi pabriknya ada beberapa pesaing kita Vietnam tentu saja kemudian Thailand Indonesia dan China ya begitu Bu spirit yang kita dapatkan dari kebanyakan pelaku usaha Taiwan adalah ketika kita berbicara di Indonesia selamat semua bahkan ketika kita bawa dalam 2 bulan terakhir ini kita sudah membuat 3 rombongan pelaku usaha yang kita pertemukan yang dipasilitasi oleh BKPM karena kita disini juga punya bidang investasi kita pertemukan dengan beberapa pelaku usaha namun kayaknya dari beberapa delegasi yang kita bawa itu masih lambat nih perkembangannya nih karena yang namanya investasi kan banyak sekali ya bapak-bapak ibu-ibu lah yang paham kan kalau misalnya di negara yang ditawarkan cobro di negara yang ditawarkan mendoan saya pilih yang mana ya tentu saja ini terkait preferensi yang kedua ini seberapa banyak nih insentage yang diberikan oleh negara tersebut kalau saya boleh sebutin Pak ada 3 sebetulnya advantage orang mau investasi ya marketing advantage raw material dan labor kalau China nampak Tesla di China karena materanya ada labornya yang penuh engineer terus market ada nah Indonesia ini susah tiga-tiganya ada market ada label ada terus rumah material atau komponen nah ini tiga-tiganya gak ada ini susah India ada Thailand ada juga jadi ini yang kan mikir kalau TV gak gampang betul berbicara TV terutama atau berbicara yang high-end teknologi yang kita yang mereka butuhkan itu salah satunya selain tinggal itu juga environment atau lingkungan nah saya ingin mengutip salah satu pernyataan dari Keputini Keputini dunia atau investor dunia itu menuntut itu Indonesia menjadi key player kita cuma punya key-nya doang nek player-nya gak ada di dalam sebuah environment di dalam sebuah misalnya ekosistem EV ekosistem EV atau ekosistem apa kita ini kan tercerai-terai player-nya banyak